Mengisi waktu ruang di tengah kesibukannya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Puluhan tenaga kesehatan mengikuti acara fashion show Busana Muslim Taslim Daily 2024. Kegiatan ini digelar sekaligus dengan buka puasa bersama dan santunan anak yatim bersama Om Dok alias Dr. Aset Taslim. Acara buk berini dikemas dengan keseruan games dan melimpahnya door prize, tausia, serta santunan bagi anak yatim. Yang paling menarik dalam kegiatan buk berkali ini, pihak penyelenggara menyuguhkan fashion show Busana Muslim yang pesertanya merupakan tenaga kesehatan yang berada di wilayah kota Tasik Malaya. Meski bukan berprofesi sebagai model, namun peserta nampak profesional berlenggak-lenggok di atas catwalk. Fashion show Busana Muslim Taslim Daily 2024 bersama Om Dok ini, seolah diisi oleh para model papan atas. Perasaan saya pertama kali ke fashion show ini sangat deg-degan, pertama deg-degan karena mungkin merupakan pengalaman pertama kali, tapi sekaligus pengalaman yang mengesankan. Kegiatan yang digelar pada bulan Ramadan ini diharapkan dapat memupuk rasa syukur kepada Allah SWT dan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Owner Taslim Daily, Dr. Asep Taslim mengatakan, berbagi kebahagiaan dengan anak yatim, kerabat, sahabat, dan keluarga tercinta adalah momentum yang tidak akan terlupakan di bulan Ramadan tahun ini. Dr. Asep berharap semoga bulan suci Ramadan dapat menerangi kehidupan kita dengan kegembiraan, kebaikan, dan rasa syukur. Menyatukan semua bagian yang terlibat dalam kehidupan saya, keluarga, teman-teman kerja, lingkungan, saya kan sebagai dokter, saya juga berusaha untuk mencoba mengangkat sisi lain ya. Saya pengen punya usaha ya, jadi ingin mengangkat itu dalam satu momen bersama, jadi kita gabungkan bersama unsur tersebut, di mana harapannya ya bisa membuat momen ini kita timbul satu silaturahmi, kemudian lihat dijalin, ke depannya lebih bagus lagi, harapannya seperti itu. Selain seru-seruan melalui acara fashion show, kegiatan ini juga sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim. Efet Suhendar, Radar TV, melaporkan.